Hai Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik maning bersama woi channel nah kali ini kita akan membahas skema jalur kelistrikan kiprok untuk fiction old nah ini fiction lama untuk kiprok fiction old ada lima socle lima pin satu dua tiga empat lima nah untuk kiprok fiction old ini ada lima warna kabel yang pertama warna merah yang kedua warna hitam yang ketiga warna peti yang keempat warna peti lima sama juga warna putih kemudian untuk jalur kiprok itu sendiri untuk yang pertama itu warna merah nomor satu sini pin sini pin nomor satu ini warna merah warna merah ini masuk ke positif aki kemudian untuk nomor dua hitam nomor dua untuk yang ini hitam hitam masuk ke ground ground mau masak nah untuk yang nomor tiga yang warna putih itu masuk ke 10 in pemocor arus kemudian untuk yang nomor lima warna putih ini 10 output nah untuk cara kerjanya untuk segit untuk kiprok fiction nya untuk disini yang warna merah warna merah ini masuknya ke positif aki sini ada aki plus mint nah kemudian setelah masuk ke aki nanti dari aki masuk ke kontak kontak nah kemudian nomor dua ini hitam masa atau ground nah untuk masa ini juga sama masuk ke aki kemudian setelah masuk aki ini dibagi ke ground atau body body motor kemudian nomor tiga ini 10 input sepul input berarti dari sepul sepul warna putih dari sepul input nah untuk yang nomor empat ini arus harus membocor harus membocor dari sepul untuk yang nomor lima warna putih sepul output berarti sama untuk ke input output nah untuk cara kerjanya dari kiprok itu sendiri jadi pertama dari sepul masuk ke nomor tiga kemudian kemudian dia dikonfensi masuk ke nomor satu untuk mengecas aki setelah mengecas aki udah penuh kemudian dibalikan ke main ground dikonfensi ke sepul output nomor lima nah setelah nomor lima masuk dia dikembalikan ke sepul lagi nah untuk arus listrik seperti kiprok fiction ini kan tiga fase atau full wave jadi untuk cara kerja kiprok fiction itu sendiri ini yang fiction lama pertama dari sepul input masuk nah setelah masuk dia dikonfensi menjadi DC kemudian dia masuk ke aki setelah aki penuh untuk mengecas kemudian dia masuk lagi ke nomor dua nah setelah masuk ke nomor dua ya dikonfensi lagi ke nomor lima kembali lagi ke sepul nah terus apa ini kegunaan nomor empat harus membocor yang sepul putih jadi untuk yang fiction old kiprok full wave 3 fase ini cara kerjanya untuk yang nomor empat pertama dari sepul masuk nomor tiga kiprok setelah masuk ke kiprok nomor tiga dikonfensi ke aki untuk mengecas aki setelah aki full nah disini setelah aki full dia dibalikan lagi melalui nah dibalikan lagi melalui arus tersebut kembali ke nomor empat nah dia dipotorkan lagi setelah dia mencapai batasnya 13 volt atau 14 volt terus dia balik lagi arusnya kembali ke nomor empat makanya disebut arus-arus output sepul nah jadi dia kembali ke sepul nah gimana teman-teman nah kita ulangi lagi pertama dari sepul input masuk ke kiprok nomor tiga nah setelah nomor tiga dia dikonfensi melalui nomor satu setelah nomor satu dia lewat nah masuk ke aki-aki positif setelah aki positif dia berjalan lagi menuju negatif nah setelah negatif masuk ke nomor dua setelah nomor dua dia kembali ke nomor lima setelah nomor lima dia masuk lagi ke sepul itu satu arus listrik dia kerjanya muter kerjanya muter untuk sistem cara kerjanya dia muter kemudian untuk yang nomor empat ini sepul membocor jadi cara kerjanya dia dari sepul in masuk ke nomor tiga konfensi ke nomor satu kemudian dia mengecas aki setelah aki penuh ya kembali lagi ke nomor empat dia dibocorkan supaya tidak berlebihan pengecasan pada aki jadi dia kembali lagi arus masuk ke sepul lagi nah itu cara kerjanya jika ada kesalahan kekurangan mohon maaf wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati